Berjenis peranakan Ongole berwarna putih dengan memiliki punuh menambah kegagahan sapi milik Zuli Nuryanto. Inilah Satrio Bimo, sapi milik warga Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Peleret, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang terpilih menjadi sapi presiden untuk dikurbankan pada idulat H tahun ini. Sapi milik Zuli ini mengalahkan sembilan sapi lainnya yang didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam proses seleksi sapi pilihan presiden. Saat ditemui antara Senin 10 Juni, Zuli yang juga berprofesi sebagai polisi di Polsek Sewan ini mengaku merasa bangga karena sapi ternaknya menjadi pilihan orang nomor satu di Indonesia. Satrio Bimo yang berumur tiga tahun memiliki berat 934 kg dengan panjang badan 2,5 meter dan tinggi 1,7 meter yang dihargai hampir 100 juta rupiah. Zuli sendiri memelihara Satrio Bimo sejak usia 10 bulan dan kemudian dia rawat lebih dari dua tahun hingga saat ini. Sapi itu harus benar-benar sehat, tadi kemarin dicek dari PPV atas itu diambil sampel darah, sampel urin, air liur, kotoran, segala macam, dicek terkait dengan kesehatan sapi. Dan alhamdulillah sapi kita yang bernama Satrio Bimo ini kondisinya semuanya baik, sehat, tidak ada suatu penyakit apapun di sapi ini. Akhirnya kita timbang juga timbangannya masuk. Terpilihnya Satrio Bimo, jenis sapi peranakan Ongole ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi peternak sapi lokal. Sekaligus sebagai cambuk semangat peternak, bahwa sapi lokal pun bisa dilirik pihak istana kepresidenan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.